Hai guys, welcome back to my channel So guys, hari ini Agni akan menunjukkan kepada kalian Bagaimana caranya merirot rambut boneka Barbie Langsung aja kita mulai Step pertama kita akan membuat dulu alat rirotnya Disini ada gunting, pen cutter, sama jarum Tips dari aku ketika kalian ingin membuat alat rirot Kalian pilih jarum yang matanya besar seperti ini Atau matanya lebar seperti ini Atau bisa kalian pilih jarum untuk payet Kemudian ujungnya kita gunting Sampai seperti ini Kemudian akan kita potong supaya jarumnya tidak terlalu panjang Kemudian kita akan lepaskan mata pisau yang ada di pen cutter ini Kita ganti mata pisau ini dengan jarum yang sudah kita potong tadi Kita masukkan ke sela-sela di bagian tengahnya Lalu diputar dan dikencangkan supaya jarumnya tidak patah Nah sekarang alat rirotnya sudah siap untuk digunakan So guys kita akan mulai untuk merirot rambut boneka Barbie-nya Disini aku punya rambut rirot Rambut rirotnya ini aku beli di online shop Dan nanti akan aku share link pembeliannya di description box Sekarang kita mulai aja ya Pertama kita lepaskan dulu kepalanya dari badannya Lalu kita gunting rambut lamanya sampai benar-benar botak Kemudian kita bersihkan sisa-sisa akar rambut Dan juga lem dalamnya menggunakan obeng kayak gini Kita putar-putar terus supaya dia bersih bagian luar dalamnya Lalu kita bersihkan juga bagian dalamnya menggunakan cotton bud Supaya tidak ada sisa-sisa rambut yang tertinggal di dalam kepala boneka ini Nah guys sekarang Barbie sudah siap untuk digunakan Pertama kita ambil beberapa helai rambutnya Kita ambil tipis-tipis aja Kemudian kita bentuk seperti ini Oh terlalu cepat ya Ini akan aku ulang Jadi caranya seperti ini Jadi kalian buat tanda X di jari telunjuk kalian Terus bagian belakang rambutnya kalian tahan pakai jari jempol dan jari telunjuk kalian Setelah itu helaian pertama kita kaitkan dengan alat reroutnya Kemudian masukkan helaian kedua Tahan pakai jari lalu ditarik Ini akan membuat simpul secara otomatis Oke aku ulang ya Kaitkan jarum reroutnya dengan helaian pertama Kemudian dipertemukan dengan helaian kedua Kita tarik perlahan kemudian kita tahan menggunakan tangan jari tangan telunjuk yang satunya Kemudian kita tarik dan itu akan otomatis membuat simpul Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan ke lubang yang sudah ada di kepala boneka Barbie ini Nah bisa kalian lihat jadi dalamnya tidak harus kita tali lagi Karena ini sudah cukup kuat Tinggal kalian lakukan hal yang sama Sampai rambutnya benar-benar penuh Oke aku ulang kembali ya Kita kaitkan jarumnya ke helaian pertama Kemudian bertemu dengan helaian kedua Lalu kita tarik perlahan Nah jari telunjuk yang satunya digunakan untuk menahan lalu tarik So ini sudah selesai setengah Belum sampai setengah sih baru pinggirannya aja Dan kita belum isi bagian tengahnya Tips dari aku kalau misalkan kalian ingin rerout rambut boneka kalian ini Jangan kalian ambil helaian rambutnya itu terlalu tebal Karena nanti pasti jarumnya akan patah Apalagi lubang-lubang bagian pinggiran rambutnya ini Dia akan melebar Kemudian nanti kepala boneka kalian ujung-ujungnya nanti sobek gitu kan So ini aku sudah selesai Tinggal kita lem bagian dalam kepalanya Supaya rambutnya ini kuat Aku pakenya biasanya universal glue merk Kenko Terus kita ratakan pakai cotton bud bagian dalamnya Supaya dia tidak mencela-mencele Nah ini sudah selesai Selanjutnya kita akan bentuk dulu sesuai dengan belahan rambutnya Kita karetin dulu bagian kepalanya Kemudian kita siapkan air panas di dalam cangkir Dan kita masukkan bonekanya ini ke dalam kantong krese Kemudian kita celupkan di dalam air panas Didiamkan selama 10 menit Setelah 10 menit kita angkat Kita rapikan dulu ujungnya Panjangnya bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya Terima kasih telah menonton Nah teman-teman setelah dicelup di air panas tadi Ini rambutnya sudah ngebentuk ya Jadi tampilannya seperti ini Nah ini rambutnya sudah aku style sedikit ya Suka hati kalian lah ya Yang penting cantik Bibirnya juga akan kita warnain Nah disini aku biasanya pakai cat kuku Terus sama kuas lukis Yang ujungnya itu benar-benar kecil Gak tau aku lupa ini nomor berapa Nah buat kalian yang suka mengoleksi boneka Barbie Kayak gini tuh Sebaiknya boneka kalian tuh jangan kebanyakan di diemin deh Cuma dijadiin pajangan Terkadang kan kita pengen membuat custom doll gitu kan Untuk variasi-variasi Atau mengisi waktu luang gitu kan Seru-seruan aja Terima kasih telah menonton! Bibirnya sudah selesai Rambutnya sudah cantik Sekarang kita tinggal ganti Dressnya Nih aku sudah bikin sendiri ini dressnya Nah itu tadi video tutorial Meri rot rambut boneka Barbie Buat kalian yang suka Jangan lupa di like dan juga di subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.